Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah buat Sobat Ulin semuanya Alhamdulillah hari ini Kang Ulin sholat Idul Adha di Masjid Al Huriah Kampus IPB Drama Gak Ini kali pertama setelah pandemi Masjid Al Huriah merupakan masjid yang terletak di lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor Drama Gak Jawa Barat Posisinya cukup jauh dari gerbang masuk pintu utama IPB Drama Gak Buat Sobat Ulin yang akan menuju ke Masjid Al Huriah Baiknya gunakan kendaraan agar tidak lelah berjalan Setiap tahunnya Masjid Al Huriah selalu mengadakan sholat Id Baik Idul Adha Tapi semenjak pandemi 2020 Baru kali ini di tahun 2022 Kang Ulin bisa kembali ikut sholat Id di Masjid Al Huriah IPB Drama Gak Sholat Idul Adha kali ini dimulai pukul 7 pagi Kemudian dilanjutkan khutbah id dengan tema ketundukan pengorbanan dan kesyukuran Khutbah dibawakan oleh Ustadz Dr. Randes E. Samshuddin Buat Sobat Ulin yang ingin tahu sejarah Masjid Al Huriah Kang Ulin sudah mengumpulkan beberapa informasinya Masjid Al Huriah pertama kali dibangun pada tahun 1965 Dan tentu bangunannya belum sebesar yang sekarang ya Di awal pembangunannya Masjid ini terletak di tengah hutan karet Yang menjadi kondisi awal dari kampus IPB ketika itu Kemudian di tahun 1992 Masjid Al Huriah yang kedua dibangun Di sebelah bangunan Masjid Al Huriah yang pertama Dengan luas seperti yang sekarang ini Masjid Al Huriah gini mampu menampung hingga 5.000 jamaah Selain itu, masjid ini juga termasuk Satu dari tujuh masjid kampus megah yang ada di Pulau Jawa Arsitek Masjid Al Huriah yang sekarang adalah Bapak Ahmad Luqman Seorang arsitektur masjid di Indonesia Yang juga merancang Masjid Salman Institut Teknologi Bandung dan Masjid Atin Desain utama dari masjid ini terletak pada bentuk segitiga Yang menjadi bentuk rangka utama dari masjid ini Bentuk tiang seperti ini menjadikan ruang utama masjid cukup luas Mengoptimalkan ventilasi dan pencahayaan alami di dalam masjid Masjid ini terdiri dari tiga lantai Dengan lantai pertama diperuntukkan untuk berwudu, aula, toko buku, dan perpustakaan Lantai kedua merupakan ruang utama sholat untuk laki-laki Sedangkan lantai tiga merupakan ruang untuk sholat perempuan Selain memiliki halaman teras yang luas Parkiran masjid ini bisa menampung banyak kendaraan Baik motor ataupun mobil dalam jumlah yang banyak Setelah selesai melaksanakan rangkaian ibadah sholat idul adha Kang Ulin lanjut pulang Oh iya di perjalanan pulang Kang Ulin sempatkan jajan di wilayah babakan raya Tempat jajannya mahasiswa dan mahasiswi IPB Kayak gimana suasanannya pas hari raya idul adha Yuk kita cek Alhamdulillah Sobat Ulin, Kang Ulin sekarang sudah selesai sholat idul adhanya Di Masjid Al-Huryah, kampus IPB Drama Gabogor Kita lanjut pulang Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Sobat Ulin Sekarang Kang Ulin mau pulang ke rumah Kita lihat korban Pemotongan sapi kurban Tapi kalau di IPB Info dari DKM-nya Potong kurbannya hari besok Senin tanggal 11 Juli 2022 Nah kalau buat saudara Kang Ulin hari ini Pemotongan karbon kurbannya Sekarang IPB bener-bener banyak banget Bangunan yang sudah baru-baru Ini Kang Ulin kali pertama loh Masuk lagi ke kampus IPB setelah adanya pandemi COVID-19 Pandemi tuh waktu itu bulan Maret ya di Indonesia ya Tahun 2020 Nah dari situ kampus IPB Gak boleh masyarakat umum masuk ke dalam Dan ini hari pertama Jadi Kang Ulin bener-bener excited Nah di sebelah kanan kita tuh ada SMA Kornita Terus kita kedepan Nah kalau ke sebelah kiri Sebelah kiri itu Jalan menuju pintu belakang kampus IPB Kita lanjut kita lewat depan ya Lewat pintu depan berbang utama kampus IPB Salat itu ada di IPB ini bener-bener seru banget Alhamdulillah Nah ini ada gedung putih Gedung putih Nah kalau dulu tuh sebelum Corona Masyarakat umum kalau hari minggu Boleh masuk ke sini Perbedahan olahraga Bahkan ada kegiatan karate juga Buat anak-anak kecil Pelatihnya tuh dari UKM Munit kegiatan masjiswa IPB Nah sebelah kiri kita itu Ini gimnasium Mampu lupa ya Kang Ulin tempat apa Munit olahraga dan seni Institut Petanian Bogor Terus kita lanjut Nah sebelah kiri kita itu Pandiran mobil dan motor Itu tuh ada pintu kecil Pintu terselubung Dari tembok Berlin Terus kita lurus ke depan Nanti ambil ke kanan Itulah kita akan keluar Itu ada slogannya tuh Sobat Ulin Tetap pakai masker Stay safe Save other Oke Ngalakan sen Kita belok kanan Rata-rata Jamaah Sholat Idul Ahad di kampus IPB Masyid Al-Huriyah Mengendarai motor ya Sobat Ulin Karena kebanyakan Jamaahnya itu adalah Masiswa dan Masiswi Pada kantin plasma Nah di depan itu Taman kubu-kubu Yang bulat Taman kubu-kubu Dan koin Nah disini apa nih Bacaan-nya Taman Konservasi Oh masih pembangunan juga Ini disini Mau dibikin apa ya Di depan kita belok kiri Dan pulang Nah sebelah kanan itu gedung Andi Hakim Nasution Dan ini sebelah kanannya Ini ada lapangan Namanya telaga inspirasi Kita bayar parkir Ini dia gerbang utama Kapus IPB Nah untuk mobil lurus ya Kalau ke kiri Ini untuk motor Kamu beli naik motor Ini ada dua ya gerbangnya Yang pakai kartu Itu Untuk karyawan dan mahasiswa Dan kita sebagai tamu umum Pilih yang tiket Untuk umum Oke kita masuk jalan raya Nah disini tuh Banyak kios-kios Ruko-ruko Ini ada dokter 24 jam Di jalan raya Bisa ada juga Restoran Minang Jalannya disini lebar ya Sebetulnya Cukup untuk 4 mobil Tapi kalau lagi hari biasa Hari aktif Di jam pagi Jam berangkat kerja Atau jam siang Atau sore Disini tempat yang macet Luar biasa Jadi Pangulin tuh lebih seneng Naik motor Anti macet Nah karena sekarang lagi Dularha Jadi sepi Jalanannya luas Disini ada juga Bang Syariah Indonesia Ini banyak banget nih Menu-menu makanan disini Sobat Ulin Ada super kue Ada mister Bronis Ini ada Bang Muamala Sebelah kiri kita Juga ada Bang BNI Dan Bang BRI Nah di depan Kang Ulin bakal berok Ke kiri Ke babakan raya Ini tempat nongkrongnya Tempat jajannya Mahasiswa Sama masyarakat sekitar juga Kalau lagi Idul Adah Kita lihat ya Apakah sudah pada buka Biasanya Kalau Idul Adah Pagi ini pada tutup Tutup Nanti sekitar jam 9 Mulai aktif lagi Pada buka Ini pusat jajanan banget Banyak banget Ada Lumpia Ada cimol Ada nanas Ada ketoprak Kayaknya Kang Ulin pengen beli Nanas deh Tangan kiri Bismillahirrahmanirrahim Oh iya Sobat Ulin Kalau Idul Adah Ini serunya Pedagang menu Makanan yang pagi Kayak Lontong sayur Gorengan Ketoprak Itu mereka seneng banget Warteg Karena Biasanya Para jamaahnya Tuh Mahasiswa Mahasisrinya Setelah Salat Idul Adah Bakal nyerbu Menu-menu sarapan Dan Para pedagang tuh seneng Karena Di jam 9 Jam 10 Mereka udah selesai Jualannya Tinggal istirahat Nah di depan tuh Ada kue balok Ini enak banget Kue balok nih Udah rasa coklat Keju Macem-macem Jadi semuanya Belum buka ya Nah ini Gerobak-gerobak nih Belum pada mulai juga Kecuali yang menu sarapan Kayak bubur Bubur tuh liat Wuh deh Banyak banget pelangkarnya ya Bubur Terus Apalagi nih yang udah buka Oh Somai Bandung Udah buka Ada Batagor juga Ini menu nasi udut Otak-otak Oke ini dia Kita belok ke kanan Ini masuk ke jalan Babakanteng Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax